Oh halo teman-teman semuanya Halo Apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat selalu ya Balik lagi di channel youtube aku Kuen Rinpoe Teman-teman Kali ini aku mau bagi info Penting banget di avatar world Kalian tau kan rahasia Kalau kita ngelukis di Kelas seni avatar world Kita bisa ngelukis Kepala sekolah Guru olahraga Satpam Terus cleaning service sekolah Nanti kan habis kita lukis Kita kasih lukisannya sama mereka Nah mereka kan bakal kasih kita Bingkai buat lukisan gitu Perabotannya untuk di rumah ya teman-teman Tapi kalian tau gak sih Itu ada yang kurang satu Dan banyak banget yang nanya Gimana cara cari kekurangannya Jadi ada satu NPC Yang hilang untuk dilukis Nah kalau yang biasa Ini tuh kita cuma ngedapetin Lima lukisan NPC ya teman-teman Nah kalau ini nih Yang biasanya Kita tuh dapetin Bapak cleaning service Ibu kantin Guru olahraga Satpam sekolah Dan juga Kepala sekolah guys ya Pasti kalian juga sama ya Kayak aku Nah banyak banget yang komen Ada satu NPC hilang Gimana sih cara bisa dapat Lukisan NPC Ibu-ibu Ataupun kakak-kakak Yang bantuin kita Nyebrang jalan Di depan sekolah guys Gitu ya Sekarang kita langsung Ke gerbang sekolah ya teman-teman Karena dia ada disitu ya guys Ini kan nih Cuman ada lima ya teman-teman Gak ada lagi Kalau udah digeser-geser Gak ada lagi Nah pertama-tama Kita pergi Ke depan sekolah dulu ya guys ya Nah disini Ini ada NPC satu lagi Yang kita bisa kasih lukisan wajah dia Dia bakal kasih kita Hadiah bingkai guys Masalahnya Notif untuk lukis wajah dia Gak ada ya teman-teman Coba ya nih Ini kan lukisannya Aku bawa aja langsung Ke depan sekolah Tunggu ya guys ya Kalau mau ditaruh Harus ditutup dulu lukisannya Nah kayak gini Kalau sambil buka Papan lukis Gak bisa ditaruh guys Nah Kalian lihat Tuh Gak ada kan guys Ini masih kayak yang tadi guys Jadi caranya Kalau kalian mau Ada notif wajah Kakak-kakak Yang bantuin kita Nyebrak sekolah Kalian harus ambil Topi lukisan Topi yang ngebuat lukisan Topi pelukis ya guys Harus ambil topi pelukis Yang ini atau yang ini Terserah kalian ya Ya teman-teman Yang mana aja boleh Aku biar matching Baju yang ini aja Terus keluarin Terus kalian pakai Topi lukisnya guys Langsung berdiri Di samping papan lukis Setelah itu Langsung ada dong guys Notifnya yang ini nih Yang aku tunjukin Di panah Ini notif baru Buat melukis Teman-teman Kalian tinggal tekan Nanti bakal dapat Lukisan bunga Terus digeser Lagi Terus Ditekan lagi Nanti bakal dapat Lukisan yang lain lagi Ya teman-teman Sampai 4 macam Jenis lukisan baru Dan juga Yang terakhir Bakal dapat Lukisan wajah Kakak-kakak Yang bantuin kita Nyebrang sekolah Guys Ini yang pegang Yang pakai topi kuning Yang pegang Tanda stop Itu ya guys Biar kita aman gitu Nyebrang sekolah Ke halte bus ya Teman-teman Gitu guys Caranya Supaya dapat Notif Lukisan ini guys Tuh dia tuh Bener kan Dapet Jadi teman-teman Kalian Ada beberapa Video dari orang-orang Yang aku nonton Mereka menyarankan Keluar dulu dari game Terus Nanti masuk lagi Di game Itu kayak Bak katanya Nanti dapat tuh notifnya Atau disuruh reset game Biar dapat notif Melukis yang baru ini guys Jangan mau ya guys Itu Hoak Dan pasti kalian nyesel ya Yang udah reset-reset Kasian dong Dekorasi rumah kalian Nggak perlu di reset ya Teman-teman Game-nya Tinggal pakai topi pelukis Aja guys Nanti ada notif Lukisan ini ya Teman-teman Ingat Tinggal pakai topi pelukis aja Tanpa perlu reset-reset game Nyesel banget gak tuh Yang reset-reset game Makanya Jangan langsung percaya Sama video-video Hoak ya guys Nah guys Ini aku udah dapet hadiahnya Kan tadi Sekarang aku bakal taruh bingkainya Di kamar ini dulu guys Nanti aku taruh lukisannya Di sini ya Ini sementara bingkainya dulu Kita lihat ya guys Bingkai satu lagi Ini yang hilang Akhirnya dapat Cantik ya teman-teman Oke deh guys Udah dulu videoku kali ini Jangan lupa like Subscribe dan komen ya Di channel youtube aku Kuen Rinpoe Bye-bye guys See you on my next video